Hai teman-teman assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh apa kabar kembali lagi masih bersama channel kita virguansa petani muda dari lahat kota agung kayak teman-teman kali ini saya akan berbagi tips sedikit mengenai beberapa tanda yang harus kita ketahui sebelum melakukan penyimpanan bahan atau tanda-tanda yang harus kita pahami sebelum kita siap melakukan penyimpanan bahan Oke teman-teman sebelumnya jangan lupa like comment dan subscribe-nya juga dukung terus channel kita agar dapat terus berkembang dan selalu mencoba untuk berbagi inspirasi dan pemahaman sedikit demi sedikit Oke teman-teman jangan terlalu fokus menilai kopinya simak saja ilmunya dan semoga bermanfaat insyaallah bisa diterapkan oleh teman-teman sekalian Oke langsung saja ya teman-teman saya akan memberi memberikan pemahaman mengenai hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan penyimpanan bahan Oke teman-teman yang pertama kita akan langsung lihat keadaan pupus baru nih kopi kita sudah memasuki pupus baru atau melakukan pupus baru nih ada 12 Hai tuh temen-temen tuh artinya berbarengan dengan pupus baru ini akan tumbuh wihwilan wihwilan atau tunas-temen kecil tuh pertanyaannya apakah kita akan melakukan penyimpanan bahan berbarengan dengan pupus baru Atau masih kita sebut dengan wihwilan Hai Oke teman-teman yang pertama harus kita perhatikan adalah pupus baru dimana kopi kita sudah mengeluarkan pupus baru kemudian yang kedua Hai yang harus kita perhatikan tunas kecil yang tumbuh artinya tunas yang tumbuh sudah tidak lagi membawa bunga Hai coba kita lihat yang ini tunas kecil yang tumbuh dan masih membawa bakal bunga artinya kita belum bisa melakukan penyimpanan bahan kita akan ambil contoh satu salah satu tunas kecil yang tumbuh dan tidak lagi membawa bunga nih Hai kemungkinan kita akan lakukan penyimpanan bahan untuk yang kecil seperti ini Hai ini akan kita sortasi di bulan berikut atau di bulan 9 Hai jadi tiga bulan jelang pasca panen atau tiga bulan setelah pasca panen terkhusus untuk dataran rendah dan NDVL yang cukup rendah karena proses pertumbuhan kopinya pun tidak terlalu cepat jadi Hai penyimpanan bahannya itu kita lakukan sebulan lebih dulu dibandingkan dengan daerah dingin Oke teman-teman namun sebelum kita melakukan penyimpanan bahan yang pastinya kita lihat seperti yang ini kita akan melakukan penyimpanan bahan untuk yang tumbuh di awal ya teman-teman atau sejengkal dari bonggol utama seperti ini dan yang disini ini masih kita sebut dengan bibilan ini tumbuh di sela-sela buah yang ini akan kita buang ya teman-teman oke teman-teman disini ada nih bahan yang tumbuh namun masih membawa bakal bunga artinya di ini belum bisa kita lakukan penyimpanan bahan terkhusus di bulan sekarang nih tuh 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 dan karena ini ranting rajah jadi kita tidak melakukan penyimpanan bahan di ranting namun kita melayangnya lakukan penyimpanan bahan di cabang utama nih ini masih membawa bakal bunga ya teman-teman tuh tuh dia masih akan mengganggu fokusnya buah nih yang akan kita lakukan penyimpanan bahan disini ada satu dua tiga ini akan kita sortasi lagi di bulan berikut karena ini ranting rajah as rajah jadi kita memilih yang tumbuh dari as rajah bukan yang dari cabang-cabang seperti ini disini ini kita lakukan pembuangan karena jika ini as rajah maka yang tumbuh adalah as rajah dan jika ini ranting tunggal ini juga as rajah dan yang tumbuh akan menjadi raja jika tumbuhnya di as yang seperti ini dan jika ia tumbuh disini maka ia akan menjadi ranting tunggal ini kita buang ya teman-teman saya rasa sekian dulu sedikit pemahaman atau sedikit tanda-tanda yang harus dipahami sebelum melakukan penyimpanan bahan dan untuk sortasi penyimpanan bahan ditunggu di konten-konten selanjutnya kita akan memulai proses penyimpanan bahan kita di bulan 9 bahan yang tumbuh di bulan 8 yang sudah tidak lagi membawa bunga dan akan kita sortasi di bulan 9 oke teman-teman oke teman-teman jadi kurang lebih begitu saya firman sahur undur diri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati